yo halo semuanya kembali lagi dalam pencarian senjata kelima di game dinasti warrior 8 jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana langkah untuk mendapatkan senjata kelima dari karakter chow chow ya jadi chow chow ini pemimpin dari kerajaan way tapi sebelum kita masuk ke permainan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like subscribe dan comment channel ini oke kita udah masuk di pemilihan battle ya ya chow chow ini pemimpin dari kerajaan way yang pasti kita pilih way ya oke untuk battle nya sendiri kalian pilih di battle of by the castle oke dan jangan lupa untuk difficult nya hard ya chow chow mana nih nah ini dia ya chow oke aku beberapa dulu untuk pipa nya si chow chow oke di level 3 ya aku pilih yang ini aja dan untuk senjata kedua seperti biasa aku pakai senjatanya si lubu albert nah ini dia solster untuk skill oke disini aku sedikit rupa ya attack boost tetap lalu my killer akurasi dan quick learner seperti biasa jadi skill ini enggak aku berubah sama sekali ya untuk karakter karakter yang lain dan untuk animal yang pasti red hair oke kita masuk ke pertempuran oke kita udah masuk di pertempuran pak jadi tadi ada sedikit movie aja jadi aku skip aja ya untuk mendapatkan senjata kelima dari chow chow ini syaratnya kalian harus membuka gerbang ya atau menghancurkan gerbang dari kastil bedi ini bedi kastil jadi lokasi gerbang gerbangnya ini berada di tengah ya tepat di tengah-tengah ingat waktu yang dibutuhkan 14 menit ya enggak boleh lebih lebih syarat untuk mendapatkan senjata dari cacau ini untuk awal-awal seperti biasa kita ikuti eh perintah yang diberikan ya Hai sambil kita mengalahkan jenderal yang muncul ini oke nice kita kalahkan apa nih eh liu yu yin ya oke kastil kita terbakar ya tapi enggak masalah oke nice Nah itu dia ya jadi eh perintah yang diberikan kita kita ngebunuh jenderal yang bertanda hijau ini ya Oh ini dia ada ke keeper kita buka gerbangnya dulu oke yuki kita kalahkan oke berikutnya berada sedikit di utara ya oke ada siapa nih mifang oke jauhyun sudah melakukan pergerakan ternyata dia berada di utara oke sebelum kita menuju ke lokasinya si jauhyun kita kalahkan mifang ini dulu oke ini dia aduh darah kita langsung ke merah pak oke kabur nice kita ambil darah ini dulu hancurin kentong lumayan ya setelah kita berhasil mengalahkan si siapa jauhyun kita langsung menuju ke selatan peta oke selatan peta di lokasi yang bertanda hijau itu ya oke ada kentong lagi oke oke kemana nih gua ada siapa ya main jauh ya ini kita kalahkan dulu oke kita langsung ambil jalur di selatan ini ya kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau oh tunggu 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 ada menghu ternyata pak ternyata dia beraliansi dengan yube ya eh nice kita fokus ke main gua aja kita fokus ke main gua aja oke kita langsung terus maju ke lokasi yang bertanda hijau itu ada siapa aja nih oh yuying oke kita kalahkan ya belum kita mengalahkan kita kalahkan ini dulu coba jangwan nice oke surong juga muncul oke nice aduh darah kita merah lagi pak oke kita kalahkan siapa si surong dulu ya nah ini dia terus sebelum itu aku shift dulu karena darah kita eh merah nih karat jadi aku cari aman aja ya oke langsung haus kan kan gila pak untung tadi aku shift ya oke kita langsung fokus ke surong ya oke kita langsung fokus ke surong ya ternyata ah mana nih apa ada darah Oke kita cari darah kita cari darah dulu ya ini sekarat Pak kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau aja nah ini dia kita kalahkan coba kian yuk ya oke nice oke kita langsung menuju ini ya guanju dan syangfe kita langsung fokus kedua karakter ini oke nice oke guanju sudah kita kalahkan sekarang tinggal di siapa? jangfe oh belum ternyata selamat menikmati oke kita langsung gunakan catapult ini ya untuk membuka gerbang oke kita atur dulu apakah pas oke satu lagi nice berhasil ya kita berhasil membuka gerbang dari kastil baidi nah itu dia disoportizer lokasinya tepat berada di sebelah bawah ya sedikit ke bawah itu oke langsung kita ambil aja pak itu dia senjata kelima kita conqueror blade mantap oke langsung kita kalahkan di upe aja ya oke lewat mana nih lewat sini ya oh ada syukil ya oke aduh tui ini ngeselin banget oke oke kita berhasil menghentikan balistanya ya oh ada guanjimping oh rame banget ternyata ya oke terpaksa aku ngeluarin musyurek ya aduh aduh kemudian musyurk 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 hai 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 wow wow oke sih siapa supi juga keluar ya hai 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 ya kusir dulu karena sama darahnya segarap lagi mbak benar nih kekosar tuh tuh Tutaj jeśli Hisz Kacau 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 ini pertarungan post terakhir ya oke nice gila pak cukup susah ya oke next karakter siapa lagi ya silahkan tinggalkan di kolom komentar jadi sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati orang selamat menikmati 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 It's a cry of victory. Let the whole world know that a new era is upon us.